Karir seorang atlet juga bisa habis gara-gara yang namanya cedera gitu kan Yang ada yang bikin down, ada yang tidak kuat mentalnya Nah, kalau menurut Om Suryo sendiri ini, apakah cedera memang semenakutkan itu gitu Ya, resiko kita harus, kita memilih profesi istilahnya atau pilihan kita menjadi atlet Resikonya adalah menang kalah, sehat cedera Oh, sehat cedera gitu Disanjung, dicacimaki, itu udah Pilihan-pilihan itu yang sudah pasti, Om Suryo udah Iya, kita udah, udah aware gitu ya Iya, menyiapkan mental untuk hal itu Dan bagaimana caranya kita supaya menang, sehat Bawa medali Iya, bawa medali gitu kan Jangan sampai kita, ya tadi cedera, dicacimaki Dapet semua tuh fakta-fakta Dapet semua gitu kan Jadi, takutannya adalah seorang atlet itu cedera ya Iya, cedera, ketakutan pertama Ketakutan pertama ya Bukan ketakutan karena kalah Kalau kalah itu masih nggak ada masalah sih, karena Karena dengan kalah itu Sama bonus nggak turun, lama gimana sih Iya, takutan mana tuh Tadi gimana Om Suryo, kalau misalnya kalah apa gimana Kalau kalah kan kita bisa ngambil nih Ketika saya kalah di event apa gitu Oh iya ternyata mungkin, oh kekurangan saya di sini segala macam Bisa dipelajari, bisa diperbaiki Tapi kalau cedera, oke sih bisa diperbaiki juga Di rehabilitasi juga, tapi kan Tidak, maksimal 100% lagi lah sih Kayak sebuah Gucci jatuh atau fast jatuh di lem lain pun masih utuh Tapi pasti ada bekas-bekasnya yang Tapi itu emang Om Suryo sampai sekarang itu juga masih ada cedera-cedera yang dirasakan sampai sekarang, nggak ada? Nggak ada sih kalau hamstring, Alhamdulillah udah aman semua Oh sudah, pasti sudah berlalu, udah lama juga itu Oh iya udah lama banget Itu bukan terakhir kan pasti dapatnya cedera-cederanya itu Kalau cedera setelah jadi atlet, ada Oh ada? Iya, jadi ankle saya yang kanan patah Oh, oh, sengkel Patah, nggak cuma kesel, patah Aduh, gara-gara? Gara-gara? Gara-gara main bola Oh, main bola Sama dong saya juga gitu Saya main bola di atas rumah gitu kan Patah, udah dibilang sama ibu, udah berhenti main bola Maghrib Nekat, patah Nekat, udah patah Makanya Cez, dengar kata mamak Setuju Mamak kau dengar Mamak kau Kalau bilang berhenti, berhenti Benar kata orang itu Setelah ini, Om Suryo kita bisa dengar lagi kembali satu-dua album lah lagi Eh, tunggu dulu Tungsan Apa lagi Tungsan? Ada yang mau nyanyi juga nih Oh siapa? Ada Oh, iya Seorang penyanyi juga? Iya Luar biasa sekali Luar biasa loh Di sini tuh semuanya ditodong nyanyi loh Takutnya nanti pada kabur pada lari Justru nanti naik Soalnya biasanya lari kan Iya, iya Pasti Bonus naik Boleh boleh, kita dengar kok Minum dulu Minum dulu ya Minum dulu Om Suryo Silahkan Ini lagunya Linkin Park loh Oh, Linkin Park Iya Oh, iya I belong with the glue And a long memory I'm searching for an answer Always just on the reach Blood on the floor Sigh and repeat I'm searching for the fluid To face my enemies When the bend on the line I hear my battle Symphony All the world in front of me And my own words As you see Back together Battle Symphony Please just don't give up on me And my eyes are wide Away Asik Keren, keren Selain jadi, apa, sprinter ya Namanya ya Jadi gitu ya Rasanya Rasanya gitu gitu ya Begitu Apalagi pake mic Diliat orang Segala macem Ini cuma segini loh Gak ada orang Empat, lima ribu orang lah Gitu kan Lima ribu orang Gini dong Itu kayak gini dong Jadi balik lagi nih Ches di Kata Sunun Kita lanjut ya Lanjut Bukan lanjut nyanyi lagi Bukan Ngobrol aja Biasanya Mau nyanyi lagi apa Udah cukup Udah cukup ya Apa mau lari dulu Biar ini Warming up Jadi lanjut lagi nih Om Suryo Jadi sebagai salah satu atlet yang pernah memberikan prestasi dan mengharumkan Indonesia nih Om Suryo kan Apalagi di tingkat internasional gitu kan Apa istilahnya Om Suryo dapatkan dari mungkin dari Indonesia atau dari pemerintah atau apalah semacam itu lah gitu Ya Alhamdulillah dengan saya menjadi atlet lari ini Saya mempunyai pekerjaan Sebagai ASN di Kemenpora Oh pengawin negeri juga berarti Jadi 2007 saya dapat medali masih games di Thailand 2008 ada seleksi CPNS Ikut seleksi Waktu itu kuotanya atletik itu 7 Yang daftar 13 Jadi kita juga memang bener-bener tes Jadi seorang atlet ini pasti ada kuota untuk menjadi ASN dari pemerintah gitu ya Jadi istilahnya pengangkatan PNS dari olahragawan berprestasi Seperti itu Di Kemenpora nih Di Kemenpora Berarti sudah istilahnya jadi abdi negara nih Om Suryo gitu kan Nah baik atlet berprestasi maupun enggak gitu kan Apakah semua atlet baik yang tadi saya bilang berprestasi atau enggak Akan diberikan jaminan hari tua gitu Om Suryo Jadi kalau dulu jaman saya masih lari itu kan Yang pertama tadi Apa PNS gitu kan Meskipun ya kita lewat tes segala macam Iya Kemudian saat itu pun ada Rumah Rumah untuk mantan atlet Rumah untuk mantan atlet Saat itu Tahun berapa nih? Itu tahun Periode Periode 2000 Ya 2008, 2009, 2010 2008, 2010 ya Periode itu dan ada Jaminan hari tua itu juga ada Ada juga Saat itu menjadi program pemerintah Buat semua atlet Yang Ter Ya enggak Ada verifikasinya Ada verifikasinya khususnya Ada verifikatornya Memverifikasi Minimal dapat perunggu atau apa Minimal Ya Salah satunya dari medali Kemudian kalau yang dapat Istilahnya yang dapat rumah itu Yang bagaimana Kondisinya Jadi belum-belah disurvai Eh disurvai Survei Disurvei dulu Oh udah Mau nyanyi lagi I must survive Mancing-mancing Jadi tetap Tetap mengikuti Kualifikasi-kualifikasi tertentu Supaya bisa dijadikan ASN oleh pemerintah Tapi itu udah pasti Di kemenpora tuh Kalau misalnya Udah kayak Om Adit ini Di kemenpora gitu kan Jadi Kalau ada gini Kemenpora juga ada Kemudian balik lagi Ke Kalau provinsi kan ke Dispora Dispora Atau Disdikpora Atau Disparpora Pokoknya pora-pora lah Bahannya Yang pora-pora Bukan pora-poranda ya Bukan pora-poranda ya Pora pokoknya ya Itu juga ada yang memang Memilih PNSnya itu Kayak di PDAM Di dinas-dinas yang lain Itu juga ada Itu sebenarnya balik lagi ke Masing-masing Tapi gak adil juga sih Om Survei Masalah terkait Pemberian Kayak macam ASN ini Buat para atlet kan Terus Padahal mereka ini kan juga Turut Istilahnya Meramaikan Atau Apa ya Turut Berpartisipasi Di kanca Baik nasional Maupun internasional Mereka udah bekerja keras Terutama buat Untuk mengharumkan Namanya Indonesia Di kanca Internasional Jadi untuk menutupi Hal itu Sebenarnya Apa yang bisa diusahakan Mas Sama pemerintah Mungkin Atau sama perusahaan Yang masih Yang kasih sponsor Mungkin Karena kan agak Gak adil Kasian kan Mereka juga sama-sama Kerja keras Jadi gini Kalau saya melihatnya Sebenarnya pemerintah Sudah membuat Suatu program Program untuk Memberikan Penghargaan Kepada mantan atlet Dan itu pun Pasti ada kendalanya Namanya Pemerintahan kan Tergantung anggarannya Betul Betul juga Bagaimana Kemudian Dengan dari Anggaran itu Bisa gak memberikan Apa namanya Program ini Karena Sampai sekarang itu Yang programnya Hanya ada itu Istilahnya yang PNS Pengangkatan PNS Jadi kemudian rumah Kemudian jaminan hari tua Itu udah gak ada lagi Program itu Jadi cuma pengangkatan PNS doang Sampai sekarang Dan penghargaan-penghargaan Yang ada setiap Haornas Besok nih Apa namanya Materi Bulan depan Berupa materi Penghargaannya itu Ada materi Tapi gak apa ya Istilahnya Penghargaan yang Apa ya Istilahnya Pokoknya ada aja Materinya Ada Materinya ada Tapi itu Harus ikut Kualifikasi juga Itu juga Diverif Jadi ada timnya Ada timnya Memverifikasi Agak ribet juga Karena gini Balik lagi Itu kayak Saya jadi atlet Saya kayak Udah Maksudnya gak Perpetasi Tapi ikut dalam Kencah ini Kayak habis Sepah dibuang Habis panis Sepah dibuang Nah pandangnya Om Suri itu Gini Bukannya saya membela Tapi gini Ketika Ketika Anggarannya Cuman seribu Yang meminta itu Maksimalnya kan Sepuluh Pas Ketika waktu itu Terus Yang Yang Mengajukan itu 25 Jadi Diverifikasi itu Istilahnya Bukan yang lain gagal Enggak Tapi kan Didahulukan nih Siapa yang layak Mendapatkan duluan Dilihat dari usianya Betul juga Betul Oh yang ini masih muda nih Meskipun Sama-sama juara si game Tapi ternyata Ini lebih membutuhkan Ini lebih membutuhkan Karena udah punya keluarga Dia Tulang punggung keluarga Harus Diberi penghargaan Dibantu Berarti Dilihat juga Dari situasi hidupnya Berarti seorang atlet ini Ya Om Suri ya Apalagi Betul Yang tidak Maksudnya Yang prihatinkan Pasti mereka diprioritaskan Semacam gitu Om Suri ya Jadi Ngomong-ngomong nih Kan banyak juga nih Isu dunia atletik Yang berkaitan dengan Kasus doping nih Om Suri ya Pasti kan Yang dimanapun ini Doping Apalagi di Kancah internasional Dunia Pokoknya Semua bidang lah Olahraga ini Pasti Gak jauh-jauh dari Isu doping itu Memangnya Doping itu seperti apa sih mas Itu Minuman kah Makanankah Atau apa gitu Uwe Iya kan Doping itu Ada yang memang Sengaja Contohnya kayak Anabolik steroid Sengaja disuntikin ke dalam Untuk lebih kuat Segala macamnya Itu ada Itu stamina Lebih kuat Lebih silahnya Melebih dari Biasanya Seperti itu Karena pengen Mencapai prestasi Yang diinginkan Ada juga Doping itu Berupa zat Zat itu kadang Terkandung dalam Obat-obatan Terkandung dalam Multivitamin Seperti itu Jadi Ketika dulu Saya pernah pengalaman Saya dulu Ketika musik game 2009 deh Pake doping juga Punya buku Dikasih buku Bukunya itu Isinya List Obat-obatan Obat-obatan Yang mengandung zat Yang termasuk Doping Dikategorikan doping Iya Jadi ketika saya pusing Contohnya gitu kan Pusing banget gitu kan Pengen Minum Yang ada nih Minum Adanya contohnya nih Kita sebut merek A gitu kan Merek A ini Ada gak di buku Oh boleh Konsumsi Tapi ketika Oh A ternyata mengandung zat nih Apalagi konsumsinya Sebelum-sebelum Mendekati pertandingan Tapi Saya juga jadi menarik Untuk bahas doping ini Itu Ada gak sih Jangka waktunya gitu Kayak kita Minum doping sebulan Sebelum hari H Atau Seminggu hari H Kedeteksi apa Atau gimana tuh Kebetulan kan saya Gak pernah Pake doping Jadi gak Apa Untuk doping larutnya Berapa lama itu Saya gak 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 tau pasti Kalo Biasanya kan Kalo mau Tes apa Dengan apa Minum air kelapa Kelapa hijau Kelapa hijau Kelapa muda hijau Tapi Rokok bukan doping Gimana maksudnya Rokok bukan doping Menghambat itu malah Tapi bukan jadi Kayak pemacu Rokok dulu Lari Mau lari Rokok lu sebat Dua bat Sebatang dua batang Jadi kayak butuh Tapi bukan termasuk doping Itu Rokok ya Menghambat itu Kalo rokok Nah Kita lanjut nih Om Suryo Rekordnya Mas Suryo kan Sudah dipecahkan Sama Zohri nih Iya Ya kan Salah satu Wawancara juga Om Suryo juga bilang Kalo Rekord itu tercipta Untuk kembali Diciptakan Gitu kan Untuk dipecahkan Kembali Apa dipecahkan Gitu kan Kok diciptakan Dipecahkan Gitu kan Merasa cemburu gak Rekordnya dipecahkan Gitu Om Suryo Cemburu Pasti ada ya Pasti Karena Karena itu Itu title yang prestis Buat seseorang Gitu kan Iya betul Tapi balik lagi Tadi Mas Jadi ketika saya Memecahkan rekornya Om Suryo di Lestari Iya 2009 Saya pun langsung Sudah siap Bahwa rekor saya itu Ada untuk dipecahkan Pasti akan suatu saat Ini tinggal menunggu Masa waktu aja nih Berapa lama Dipecahkan Dan Dulu kan 20 tahun tuh Jory mecahin rekor saya 10 tahun 10 tahun 20-10 Lumayan sih Bukan dalam harian Berarti bulannya Tapi 10 tahun tuh Lumayan loh Om Alik Iya kan 10 tahun tuh Dipecahkan rekor Itu kan lumayan Gitu Jadi ngomong-ngomong lagi nih Om Suryo Mas Suryo kan pernah ikut olimpiade Gitu kan Iya Bertemu dan bertanding Dengan atlet Dari seluruh dunia Bagaimana rasanya Mas Ketemu sama atlet-atlet Internasional gitu kan Bisa gak Om Suryo Ceritakan kerja kerasnya Om Suryo Bisa lolos olimpiade Gitu kan Waktu itu kan juga Sempat Memberikan Medali pertama Buat Indonesia ya Jadi Memang Alhamdulillah Di tahun 2007 itu Sebelum pembukaan itu Sudah ada Sebelum pembukaan resmi SEA Games itu Sudah ada cabur Yang bertanding tuh Seperti menembak Dan apa gitu kan Itu Belum ada Medali emas sama sekali Nah Hari ini Malam ini Contohnya malam ini tuh Opening ceremony Besok tuh saya main Sudah bertanding 100 meter Itu Sudah menentukan Apa kualifikasi Ya Jadi SEA Games itu Termasuk kualifikasi Jadi kalau atletik itu Kualifikasinya lewat Catatan waktu Catatan waktu ya Jadi waktu itu Limitnya itu 10,26 Waktu itu 10,26 ya Nah Alhamdulillah Saya 10 25 Beda 0,001 0,01 Gini aja Itu sangat berharga Buat kita Sangat berharga sekali itu ya Dan 10,26 itu Rekor SEA Games Lama Jadi Saya medali emas Pertamanya Indonesia Iya Di nomor bergensi 100 meter Iya Saya mecahin Rekor SEA Games Saya lolos Olimpik Empat Bonusnya banyak Berarti itu Serta-merta langsung Meloloskan Om Surya ini Ke Olimpiade Olimpik Beijing 2008 Olimpik Beijing 2008 Yang cabang olahraga Yang cabang olahraga Olimpiade Ini khusus untuk lari 100 meter aja kan Om Surya kan 100 meter Sprint Iya 100 meter Saya lolos di 100 meternya aja Itu apa sih 100 meter 400 meter Iya nomornya Nomornya coba Jadi atletik itu ada 48 nomor Jadi ada 48 medali emas yang dipertandingkan Oh 48 medali emas Dan spesialis saya Sprint 100 200 Dan extra fat 4x 100 Oh berarti bukan cuma 100 meter aja ini 100 400 200 Oh 200 100 Kalau yang nomor individu 100 200 400 800 1500 Kok gak ada 300 500 600 Itu tawaran Jadi semua Ini Om Surya ikutin tuh Mulai dari 100 Saya Tidak ada 3 nomor 100 200 Estafat 4x 100 Estafat 4x 100 Jadi Alhamdulillah di 2007 itu Oh yang tongkat-tongkat itu Iya Pake tongkat Dia overstook pake tongkat Estafat itu Oh jadi gitu Jadi pada saat Olimpiada kan Berprestasi nih Nyumpang medali buat Indonesia gitu kan Pasti ada dong reward dari pemerintah Sedengar-dengar 5M ya Om Surya Oh yang ini yang sekarang Mungkin sekarang ya Kalau jaman dulu Jaman dulu itu aku Sea Games itu 200 Kemudian Asian Games Itu 400 Sea Games 200 Asian Games 400 200M 200M Enggak MBR MBR Gimana 200 juta 200 juta Asian Games 400 juta Kemudian Olimpiq waktu itu 1 miliar 1 miliar Emas itu Emas Nah kemarin Yang terakhir ini Sea Games di Ini dulu deh Di Olimpiq Olimpiq Rio Brazil Brazil 5M 5M Terus Asian Games 2018 Tahun rumah 1,5M Terus Sea Games terakhir kemarin Yang 2019 Di Filipina Itu Setengah M 500 miliar 500 juta Saya mau jadi atlet Mau bikin Apa makanya Mau satu 50 miliar Banyak tadi bener tuh 200 juta Bukan 200 juta 200 miliar 200 miliar Ini 500 miliar 500 juta Nah ngomong-ngomong Masalah Olimpiade ini Om Surya kan Kita kan rencana tahun ini Emang ada event Internasional Yang namanya Olimpiade Tokyo Nah apalagi kan Sudah Pandemi Diundur Dan juga Om Surya ini kan Termasuk sebagai Komite Eksekutif NOC Of Indonesia NOC itu apa itu Om National Olympic Committee Oh Dari itu ngomong NOC NOC apa ya NOC Ternyata National National Olympic Committee National Olympic Committee Kalau Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Komite Olimpiade Komite Olimpiade Indonesia Nah Gimana nih Perkembangannya Olimpiade Tokyo Dikancel atau Ditiadakan Atau dipending Dipospone kan Ditunda Ditunda setahun Jadi nanti Harusnya kan Bulan ini nih Terakhir nih Selesai nih Bulan-bulan ini ya Juli Agustus kan Juli Agustus ya Karena ada pandemi Kemudian IOC memutuskan Untuk Menunda Dimulainya Insya Allah Kalau gak salah 23 Juli 2021 2021 Jadi Bukan ditiadakan Berarti dipospone Ya Sementara Dipospone Sementara dipospone Nah Mungkin Om Surya bisa Sharing ke Ces yang nonton Apa tugas dari Komite Eksekutif Pada Komite Olimpiade Indonesia Atau National Olympic Committee Of Indonesia Tugasnya apa Jadi Baik Jadi NOC sendiri itu kan Istilahnya Cabangnya IOC ya Istilahnya Olympic Committee itu Mengajarkan lah Menyampaikan tentang Olympic Charter lah Kemudian gerakan Olympism Seperti itu kan Ada IOC Olympic Charter Ada beberapa Ada banyak Saya gak apa Jadi Kemudian ada yang Respect Respect Excellent Sama friendship Dan juga Kalau COI Dan kalau Komite Komite Eksekutif Komite Eksekutif Komite Eksekutif itu kan Kayak DPR Seperti ini Mengawasi Kemudian Begini Segala macem Seperti itu Untuk di Olahraga Indonesia Terutama COI sendiri Yang menjalankan Atau NOC sendiri Menjalankan Dan juga tugas COI Tugas NOC Adalah Apa ya Yang ngeberangkatin Atlet Ke multi event Itu NOC Kayak guru pendamping Atau bukan 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 Lebih kepada Ya Mengatur Tugas Tugasnya Mengatur-ngatur Para atlet Yang ada di Tokyo nanti rencananya Iya Multi event apapun Jadi Jadi kayak Dari sisi Pendaftarannya Entry by name Seperti itu Kemudian Nomor apa Yang dipertandingkan Masing-masing cabur Itu kan beda Itu salah satu tugasnya Dari Om Surya tuh Ya NOC NOC pada umumnya Jadi Daripada kita Kecewa dengan Olimpiada dimunurkan ini Om Surya Mungkin Paraches juga Kecewa ini saya Olimpiada munur Lebih kita denger dulu Lagi musik dari Lian Friends Yeay Far away The ship is taking me Far away Far away from the memories Oh the people who care if I live or die Starlight I will be chasing the starlight Until the end of my life I don't know if it's worth it anymore Hold you in my arms I just want you to hold you in my arms My life You electrify my life Let's conspire to ignite Oh the soul that will die Just to feel alive I will never let you go If you promise not to fade away Never fade away Our hopes and expectation Black hole our expectation Black hole that revelation Hold you in my arms I just want you to hold You in my arms I just want you to hold Kembali lagi nih Kata seneng Jadi Om Adit ini Sebenernya juga kita mengakui nih Om Adit Untuk berprestasi di olahraga itu Memang susah Om Adit Betul sekali Betul Untuk pelari sendiri seperti Kayak Om Surya kan Untuk mencatatkan waktu Lebih cepat Sepersikin detik Pada sebelum-sebelumnya itu Pun sangat susah gitu kan Om Surya Nah Ada gak gitu Perjuangannya seperti apa Om Surya itu Sampai bisa memecahkan 10-17 pada saat itu Perjuangan-perjuangannya Seperti apa gitu Saya butuh waktu 2 tahun Dari 2007 itu kan 10-25 tadi saya cerita Saya butuh waktu 2 tahun Untuk bisa menuju 10-17 17 Iya Itu hanya 0,08 detik Dalam waktu 2 tahun Itu saya butuhkan 2 tahun Padahal kayak Nggak sampai 1 detik ya Mau tanya doang boleh gak Apa itu? Nah kan sebelum Bacain record nih Semalemnya itu ada Virasat Atau apa Nggak sih Nah gitu Pengen tau aja Apa Nervous Apa Aduh Mules Pengen tau aja gitu Yang 2007 Yang 2007 Yang 2007 kan 10-25 Kalau feeling waktu itu gak ada Hanya Yang 10-17 ya Oke Kalau malemnya itu gak ada Beda sih dengan 2007 Nah ketika hari H Itu pas pemanasan sih feelingnya Jadi pemanasan itu Setiap apa yang saya lakukan Stretching Baik dinamis maupun statis Maupun Apa istilahnya Kalau kita bilang Speed-speed pendek Untuk Warming up Warming up itu Enak banget Gak ada hambatan Sekecil apapun di tubuh saya Pede gitu ya Mereka kalau penyanyi itu Kalau di panggung itu Harus pede gitu Jadi pitch-nya itu gak meleset gitu ya Misalnya lirik harus ingat Nah kalau ini berarti Iya pas pemanasan itu Bener-bener yang Setiap Ya Kayak tadilah Untuk pemanasan hamstring Itu kayak Gak ada yang Kayaknya berat Gak ada sama Kayak lancar lah gitu Lancar Enteng Maksudnya ringan aja gitu ya Bawahannya gitu Nah jadi Saingannya Cez nih Tanya sekali lagi Boleh tau gak sih Boleh kan dia naik Saingan terberat Bukti itu Thailand Oh Thailand Thailand Kekun ka Kekun ka Sorry ka Gak usah kayak gitu kali ya Cez Jadi Thailand pada saat itu ya Iya jadi 2005 Itu Juaranya Juara bertahannya itu Thailand Thailand Baru saya perunggu 2005 2007 di mana Di Thailand Oh di kampung yang mereka ini Saya libas Habis semua tuh Habis 2009 saya libas lagi Maksudnya juara satu Indonesia Juara duanya Kalau yang di 2007 itu Ya Itu 2007-2009 itu Mas Peraknya Itu Indonesia semua Indonesia sama Thailand Mas Peraknya Oh Indonesia sama Thailand gitu ya Berarti emang dari 2007-2009 itu Selalu Thailand yang Yang menempel terus di Indonesia Saat itu memang dominasi Thailand Sangat kuat di atletik Itu kan Kita kan Berarti kita kan Tahunya Kita ASEAN itu kan Postur badan kita kan kecil-kecil nih Konsur ya kan Betul Dibandingkan dengan pelari-pelari Dunia gitu Kayak contoh Ocean Bolt gitu kan Itu kan Dia diuntungkan Dengan kaki panjangnya gitu Nah Itu Pasti dong ada teknik-teknik yang berbeda Gitu kan Sama yang diterapkan oleh mereka Kayak Contoh 10 meter pertama Tekniknya gimana Dan 10 meter terakhir menjelang finish Ada tekniknya juga Nah Spesialnya kita Ini orang ASEAN Khususnya Indonesia Ini kayak semacam Konsur itu apa gitu Spesialnya gitu Spesialis Apa yang membuat Membuat kita ASEAN Khususnya Indonesia Spesial gitu Kita lebih Biasanya Postur yang lebih pendek Itu memiliki frekuensi Yang lebih cepat Nah Keuntungan disitulah Yang bisa dimaksimalkan Ketika frekuensi cepat Kita juga harus Teknik lari kita Juga harus diperbaiki Bener juga gitu ya Seperti itu Jadi untuk mengejar yang Contohnya Usain Bolt Saya 170 Itu sudah tinggi Usain Bolt itu 196 Keluar binasa Jadi Saya 3 langkah Beda sedikit Dia cuma 2 langkah Cuma 2 langkah Jadi kan Untuk mengejar itu Bagaimana Berarti cycle ini ya Frekuensinya Frekuensi lari kita Napaknya ini harus jadi lebih cepat Daripada mereka Jadi itu salah satu spesial Spesial Yang dipunyai kita itu Frekuensi Itu beda berapa detik Sama Usain Bolt itu Nah Usain Bolt itu terbaiknya kan 9,58 Saya 10,17 Selisihnya Taruh kata 0,5 ya Atau 0,6 Ya Itu udah 6 meter Saya ditinggal Jadi Usain Bolt Udah di 100 meter Saya masih di 94 95 Oh gitu Tapi pernah Kayak Rumus apa kayak macam Kayak tadi tuh Yang berapa detik Berapa detik Dia 0, sekian detik Saya udah di Dia di berapa meter depan saya Emang pernah kalkulasi gitu ya Ya sebenarnya dihitung detil Enggak hanya saja Kalau kita estimasi 100 meter 10 detik Berarti per detiknya Per detiknya 10 meter Per detiknya 10 meter Ya betul Berarti 0,1 detiknya 1 meter Ya tinggal gitu Kita ketinggalan berapa Ini kayak kebanyakan angka-angka Kayaknya Jadi pusing gitu kan Cacak jadi maling Kayaknya Kalau dikejar Gak akan kena tuh Betul Jadi ini menarik Gak ada cerita itu Cerita apa tuh Cerita apa tuh Ini kayaknya lucu Kayaknya Jadi Dulu itu kan Ya Masih ada Kebun tebu kan Kebun tebu Buat gula gitu kan Ketika udah Ditebangin kan Terus Ditaruh di Truk Untuk menuju Pabrik tebu Itu saya naik Ini di kampungnya Amsur ini Iya di Solo Waktu itu Kebun tebunya itu Di daerah Klaudron lah Tarik set Lempar ke bawah Tarik set Lempar ke bawah Temen-temen yang pada Ngambilin kan Jadi pada saat Truck yang jalan ini Amsur yang kejar Dari belakang Iya naik Cabut Cabut Pas lagi nyabut gini Kok berhenti Temen saya kok pada Diem gitu kan Taunya Itunya Sobira Nah ini Kejar Udah Turun lagi Kejar saya Lari lagi Nggak bisa dikejar Nggak bisa dikejar Nggak bisa dikejar Seorang atlet ini nasional Tapi juga ngos-ngosan juga Udah kejar truck Kejar yang punya truck lagi kan Itu kenakalan masa kecil saya Serem aja Itu justru yang bikin jadi Pelari Oh gara-gara Ini Tepuk kayaknya Jadi kayak inget ini kan Jadi menurut info jalanan saya nih Om Surio kan Katanya sempat memundur sebagai atlet ya Iya Waktu Betul Katanya udah Sampai buat Suat pengunduran diri Apalagi kan Disitu kan Om Surio kan udah Pemegang record ASEAN Lagi hits-hitsnya gitu Bener nggak tuh mas? Iya itu ya Tadi 2009 itu Jadi memang ceritanya Saat itu kan Istilahnya ya Status saya kan Paling cepat di Indonesia Iya Paling cepat di Indonesia Dan waktu itu ada program Namanya program PAL Saya menjadi atlet utama Program atlet andalan Oh program atlet andalan Nah itu ada gridnya Ada utama Madya Pratama Iya Saya selaku atlet yang masuk di kategori utama Berhak tryout minimal itu Asia Asia dan dunia Asia dan Asia Oh Asia Asia Jadi ada kejuaraan Asia Ataupun kejuaraan dunia Saya dipersilahkan ikut Ketika 2009 di bulan Di summer lah Waktu itu Juli Agustus Itu kejuaraan dunia di Berlin Kejuaraan dunia di Berlin Itu dari sisi PALnya PAL yang tadi Program PALnya itu Istilahnya mengusulkan nama saya Tapi ternyata Induk organisasi Tidak mengirimkan saya Gara-gara? Gara-garanya Siapapun yang diberangkatin Kejuaraan dunia itu Bakalan kalah Sekalipun suruh yang berangkat Jadi dikirimlah junior saya Seperti itu Nah itu Sudah ada stigma kayak gitu ya Jadi Ya Itu pun padahal dari Pemerintah itu ya Bukan ke pemerintah Lebih ke induk organisasi Kalau ini Daripada induk organisasi Karena kan Single event Single event Kejuaraan dunia atletik Jadi induk organisasi Apa namanya Yang diberangkatin Junior saya Terus Saat itu pun juga ada Apa ya Sudah Kurang ke Ketidak nyamanan saya Saya bikin surat Pengunduran diri Yang akhirnya Memang saya robek sendiri Dan saya Kok udah robek sendiri Udah bikin robek sendiri lagi Ngapain dibikin Kalau gitu ya Ya karena Ada seseorang Waktu itu Om Paulus Namanya Om Paulus Pasurni Iya Surat udah saya kasih Ketua palnya Sudah diterima Saya udah Udah berdiri Udah berdiri Udah mau menuju Ke pintu keluar Dipanggil sama Om Paulus Surat duduk dulu lagi Gitu kan Beliau Pelan-pelan Menyampaikan ke saya Segala macem Yang akhirnya bisa merubah Keputusan saya Untuk membuktikan DC Games nya Lebih membuktikan diri lagi Gitu Bahwa memang saya Worth it gitu kan Untuk dikirim Jadi Alhamdulillah Itu menjadi Apa ya Ketika saya Apa Tidak diberangkatin Bukan berarti Saya jadi lemes Ele-elean Gak semangat latihan Tapi malah jadi Cambuk buat saya Untuk Saya mau nunjukin nih DC Games 2009 nanti Seperti itu Alhamdulillah 10-17 Dan medali emas Tapi kira-kira Ada intervensi Politi gak ya Politik Atau kayak Ada Ada like or dislike Dari petinggi gitu Kalau untuk Atletik sendiri Ya itu tadi Alasan utamanya adalah Mau Suryo Mau Mas Hadid Contohnya gitu Mau siapapun yang berangkat Itu pasti kalah Jadi Diberikanlah kesempatan Untuk Yang lebih junior Padahal Menurut saya pribadi Saya kurang setuju Kenapa Karena Kejuaraan dunia itu kan Target Impian dari setiap atlet Selain olimpik Tadi kan gitu Itu Itu merupakan Suatu reward Suatu reward Dalam artian Oh iya Yang terbaiknya Indonesia Ini siapa sih Itu layak berangkat Untuk ke Di level dunia Kan seperti itu Jadi emang khusus Di level itu khusus Atletik aja gitu Ya ini kita Di atletik Kebijakannya saat itu Seperti itu Jadi info jalanan lagi nih Om Suryo Om Suryo kan Saya dengar juga Bikin semacam Kayak klub Atau sekolah lari ya Iya Betul Nah Tujuannya untuk Untuk itu Bikin Klub lari ini Apa sih Emangnya Pelatnas dan klub-klub Milik pemerintah itu Gak cukup Kenapa sampai harus Om Suryo Udah Saya bikin sendiri juga lah Klub lari sendiri Atau Atau sekolah lari gitu Jadi ada Mungkin ada beberapa alasan Kenapa saya membuat Sekolahan lari gitu Yang pertama memang Ya Saya bisa begini Saya bisa jadi begini Itu karena atletik Saya pengen berbuat Lagi untuk atletik Iya Meskipun saya tidak Di induk organisasi Atau saya tidak Di pelatnas Atau sebagai pelatih Atau apapun itu Saya juga berbuat Untuk Indonesia Dimulai dari Memberikan sumpang sih Buat Buat Generasi-generasi Kedepannya gitu Jadi dari Grassroot Dari Anak-anak kecil Istilahnya gitu Di Ya itu sekolahan lari Suriagung running school Saya juga pengen Nanti ada atlet Sprinter dari sekolahan lari ini Seperti itu Jadi Dan itu Itu lebih Wabil khusus ke Atletik Itu terdaftar Om di pemerintahan Nah ini Baru Baru proses Oh Baru Sudah berapa lama nih Baru setahun Sekolah apa Sekolah Sekolahan sih Sekolah namanya Surya 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 Agung running school Surya Agung running school Itu Sekarang sudah mulai Didaftarkan Sudah berapa lama itu Apanya Ini sekolahnya Setahun Setahun Saya memang Saya pribadi itu Saya istilahnya kayak Test drive gitu Coba Setahun ini bagaimana Perkembangannya Bagaimana Antusiasnya Kita punya Sepertinya memang Ya harus Wajar Istilahnya udah selayaknya Untuk didaftarkan Banyak itu Om yang Sekolah di Sekolah di Waktu Sebelum pandemi itu Sekitar 35 Ada Sekitar 35 Itu Mereka Apa Om Surya Promosi Atau mereka Tahu Ada sekolah lari Mereka langsung Berniat untuk Jadi Mungkin Atlet Atau apa Kedepannya Sehingga Saya pengen Coba sekolah Di tempatnya Om Surya Jadi memang Ada promonya juga Ada promosinya juga Ada medsosnya juga Pasti kan Ada medsosnya juga Segala macem Terus Ada yang dari Mulut ke mulut juga Terus Waktu itu Saya juga Sempat Istilahnya Ada teman-teman Wartawan juga Ngeliput Kalau sempat diliput juga Sama wartawan Om Surya Diliput juga Masuk ke media online juga Jadi Ketika googling juga Istilahnya ada Pernah muncul juga Jadi dari situ Semua terus Ada kontak personnya Tahu instagramnya Terus Ya Berarti Anak didiknya Saya bisa katakan Bahwa anak didiknya Om Surya ini Sempat ngikutin Event-event juga gak Event-event lari Kan ini masih Mayoritas masih anak-anak Itu eventnya Ada kejuaraan bulanan Sebelum pandemik ini ya Sebelum pandemik Itu di Rawamangun Ada kejuaraan bulanan Jadi setiap bulan itu Ada event Baik itu Anak-anak Usia Di bawah 6 tahun SD SMP SMA Dan Alhamdulillah Ada beberapa yang Dapat juara juga Waktu itu Nah Om Surya ini kan Aktif di beberapa Cabur atau cabang olahraga nih Om Surya ya kan Dan kata lain Pastinya juga punya Ketertarikan Di berbagai cabang olahraga Apalagi sekarang Sudah tergabung di Kemenpora Kementerian Pemuda Dan Olahraga Om Surya kan Tapi sampai hari ini Keliatannya Prestasi Indonesia Masih Belum juga menjadi Terdepan nih Om Iya kan Kira-kira Apa sih masalah terbesar Yang dihadapi Kita di dunia Olahraga Indonesia ini Sistemnya ya Sistemnya Sistemnya Jadi Semua Semua pasti menanyakan Hilirnya gitu Hilirnya ya Ujungnya Medali Apa segala macam Tapi gak dipikir Dari hulunya Bagaimana tadi yang Ya Salah satu yang Pingin saya Sumbangsih kan Dari grassrootnya Itu dibenerin dulu Dari awal Dari hulunya Dan berjenjang Karena Kadang kita juga melihat Memang Apa namanya Pemerintahan tuh Lima tahun Kemudian masa bakti Organisasi Empat tahunan Seperti itu Nah kecuali ya Atletik yang kemarin Memang Pak Bobah Sandrus Yang ngebina Jadi ada Progresnya itu Bisa enak terus Bisa tertata Dengan rapi Jadi sistemnya itu Yang perlu diperbaiki Grassrootnya Kadang Berarti belum ada Sistem pakemnya gitu Grandesainnya Memang sekarang Sedang dibikin oleh Kemenpora Sedang dibikin Berarti belum dibikin Sebelum-sebelumnya Grandesain yang Lebih kepada Menuju Indonesia menjadi Tuan rumah 2032 Tapi Jangan sampai Begitu nanti Kemenporanya ganti lagi Nanti ganti lagi Desainnya Itulah Apa lagi Programnya ganti lagi Nah itulah Program ini Didesain Sedemikian rupa Sampai 2032 Jadi ketika siapapun Menterinya Itu tetap berjalan Sesuai dengan Yang ada di situ Programnya Yang sudah ditetapkan Sebelumnya Nah sebelum kita tutup Ada satu pertanyaan penting Dari saya Om Suryo Di Indonesia Di Indonesia Olahraga sudah menjadi Sebuah olahraga yang digemari oleh masyarakat Apakah olahraga di Indonesia ini bisa dijadikan industri Menurut Om Suryo bagaimana Harus bisa Harus bisa Harus bisa dan Contohnya sih Oke lah kita bilang sepak bola Bola volley Betul Ada proliga Basket ada IBL Itu sudah Sudah jadi industri yang memang banyak peminatnya Bahkan bulu tangkis pun ketika diistora Contohnya Tiket sudah habis Lude segala macam Itu sudah industri Termasuk saya mau bilang bahwasannya Ketika Olimpia di Beijing Iya Itu final Final renang Kan dulu jamannya Michael Phelps Iya betul Jagoanya Amerika Iya Itu final renang itu dilaksanakan jam 8 pagi Waktu Beijing Itu di Amerika itu pas prime timenya Orang nonton TV Jam 7 jam 8 Lagi liat-liatnya TV gitu Prime timenya Nah itu Semua orang pada nungguin pada nonton Kaitannya hak siar Hak siar Duit juga Industrinya jalan di situ Sponsor masuk Sponsor pada berhubungan untuk masuk di situ Nah Indonesia ini bisa kan gitu Dan kita perlu Semua dukungan dari stakeholder Iya harus itu Baik itu pemerintah Maupun swasta Dan pemerintahnya pun juga dari Ya dari yang paling bawah nih Contohnya di kota Makassar nih Di kota Makassar Ya harapan Ya saya sebagai insan olahraga Ini disini berbicara sebagai insan olahraga Harapan saya juga Mendukung Menyiapkan Untuk menuju industri itu gitu Seperti infrastrukturnya Pembinaannya Kemudian Induk Apa namanya Kalau di Ini pengcapnya Pengcap Emang harus kompak semua Semua stakeholder itu Saling Saling menyukung Dari elemen terbawah Sampai Usat ujungnya gitu kan Berarti emang harus sistemnya Yang perlu kita ini juga Betul Jadi Ini benar-benar terakhir nih Om Suryo kan Pertanyaan pamungka nih Juru seandalan Tentangan maut Tenangan maut Kayak Subasa dong itu kan Nah Harapannya untuk dunia Olahraga Indonesia nih Om Suryo Harapannya Olahraga Indonesia Pasti Semakin maju Yang tadi itu Jadi semakin maju Dengan menerapkan Spot science yang tepat Iya Kemudian semakin maju Dalam tadi Sebelum pertanyaan sebelumnya Berkaitan dengan industri Spot industrinya Berjalan dengan baik Jadi tidak hanya Cabur yang saya sebutkan tadi Termasuk atlet Juga akan Semakin bisa dijual Kemudian cabur-cabur yang lainnya Dan juga spot tourism Karena Indonesia itu indah Iya betul Iya kan Indonesia itu indah Kita bisa Apa ya Me-arrange lah Menyusun Sebenarnya sudah ada sih Ada Bali Marathon Sport tourism Sport tourism Ada Bali Marathon Kemudian ada Tour de Singkarak Iya Kemudian ada golf Yang di Batam Itu memang ada Spot-spot Pariwisata yang Yang apa ya namanya Yang bagus juga Nah mungkin Tidak menutup kemungkinan Di Makassar ini juga bisa Dibikin seperti itu Benar juga Bisa jadi kayak Ironman gitu kan Atau apa yang Di luar negeri itu Yang kayak triathlon Berenang Sepeda Lari Swim back run Iya di Makassar Bisa saja terjadi Karena sudah Memiliki unsur-unsur Yang terjadinya Ironman ini Setelahnya Kayak triathlon ini Dan dari situ Stakeholdernya tadi Saling bahu-membahu Saling support Pemerintah daerahnya Oke Kita jalan gini Segala macem Destinasi dunia Why not Iya benar Jadi support tourism Iya support tourism Industrinya jalan Betul Devisa Apa ya Pendapatan daerah naik Jadi ya Semua jadi ekonominya Perekonomiannya Semua jadi terangkat juga Jadi benar Itu sih harapan Harapan saya Di dunia Sip Thank you nih Om Suryo Jadi Itu tadi Pembicaraan yang Sangat menarik Om Suryo Sebagai mantan Atlet nasional Dan masih Memegang rekor SEA Games Itu Rekor SEA Games Masih meskipun Belum Iya Rekor Rekor Asia Tenggara Iya Tapi Rekor SEA Games Belum terpecahkan Lupa tadi Apa sih Itu 100 loh 200 Masih juga Aku Rekor Nas Rekor Nasional Masih belum 13 tahun 13 tahun Luar biasa Emang Om Suryo ini Jadi perlu kita Ingat Ces Kalau olahraga Adalah proses yang panjang Sistem yang kolektif Dan mencapai Sebuah prestasi itu Butuh perjuangan yang besar Om Suryo ya Terima kasih Untuk Om Suryo Untuk Di Untuk Lian Friends Ini Terima kasih Om Ena Om Adit Kalia Terima kasih juga Om Suryo Sudah didatang ke Makassar Jangan lupa Nonton episode lainnya Salam loragah Apa kata orang Apa kata mereka Ini kata Sun Nunches Saat setiap waktu Keringat basahi tubuh Ini saat yang ku tunggu Hari ini ku buktikan Ku yakin aku kan menang Hari ini kan dikenang Semua doa ku panjatkan Sejarah ku bersempakan Sejarah ku bersempakan Terus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Kita kejar Nampaui batas Terus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Kita kejar Dan raih bintang Yo ayo Hey Yo ayo Yo ayo Yo ayo Yo ayo Masuklah kita nyanyi Yo ayo 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 Kalau menang berprestasi Kalau kalah Jangan frustasi Kalau menang solidaritas Kita galang sportifitas Kalau menang berprestasi Kalau kalah Jangan frustasi Kalau menang solidaritas Kita galang sportifitas Hey Terus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Kita kejar Dan raih bintang Yo ayo 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 Lagi yuk Yo ayo Semuanya yang ada di sini Yo ayo Yo ayo Yo ayo Kita menang Kita menang Hey Terima kasih Yo ayo Terima kasih.